Atasi bahu copot Ferel Bramasta, sosok Idadayak bukan tukang pijat biasa, viral sampai mancanegara. Seperti diketahui Ferel Bramasta mengalami cedera pada tulangnya. Bahunya copot sehingga memilih Idadayak untuk segera mengatasi cedera yang dialami. Tak membutuhkan waktu lama, lengan Ferel Bramasta yang tadinya nampak naik langsung tiba-tiba terlihat normal. Berkat tangan, ajaib, dari Idadayak. Namun jangan salah, sosok Idadayak ternyata sudah terkenal sebagai tukang pijat. Ia memberikan pemobatan alternatif patah tulang pada siapapun yang mengalami cedera. Bahkan saat Ferel Bramasta mendatangi tempat dari Idadayak nampak sejumlah orang pun masih mengantri untuk menjalani penyembuhan. Idadayak adalah tukang pijat yang dipercayai masyarakat dengan, minyak bintang, pijat keturunan suku Dayak yang dinilai ampuh menyembuhkan patah tulang. Popularitasnya pun tak lekang dimakan waktu, jasanya terus diandalkan hingga sekarang. Idadayak harus melayani para pasiennya yang tak pernah putus antrean. Mulai dari pagi, teras balai pengobatan alternatif patah tulang Idadayak sudah penuh oleh pasien. Olehnya itu, sosok Idadayak begitu fenomenal dan paling dicari pasiennya untuk mengatasi cedera patah tulang. Pengobatan alternatif Idadayak yang viral, begini ritual penyembuhannya. Ida Andriani atau yang lebih dikenal sebagai Idadayak, menjadi sorotan publik belakangan ini karena metode pengobatan alternatif yang dijalankannya. Pelahir di Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juli tahun 1972, Idadayak terkenal karena pengobatan yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa bukti medis. Dalam setiap pengobatan yang dilakukannya, Idadayak selalu mengenakan pakaian adat dan aksesori khas suku Dayak. Titik, hal ini membuatnya dijuluki sebagai Idadayak oleh para pasiennya. Meski tak ada bukti medis, Idadayak disebut bisa menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang dan salah urat, hingga penyakit berat seperti struk. Salah satu hal menarik dalam pengobatan Idadayak adalah ritual yang dilakukannya sebelum memulai pengobatan. Dalam video yang beredar di media sosial, Idadayak selalu melafalkan kalimat Tauhid Lailahailallah dan kalimat Basmalah. Ia meyakini bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT. Metode pengobatan yang dijalankan oleh Idadayak terbilang sederhana. Perempuan berusia 51 tahun ini melakukan ritual menari dan mengurut pasiennya dengan memoleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Idadayak Minyak Bintang. Minyak ini dijual seharga Rp 50.000 per botol dan sudah lama dikenal masyarakat suku Dayak Kalimantan sebagai salah satu obat tradisional yang digunakan turun-temurun. Sebelum terkenal, Idadayak melakukan pengobatan dengan berkeliling dari pasar ke pasar seperti penjual obat tradisional. Konon, ia sudah pernah keliling melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Hal ini membuat Idadayak semakin terkenal di kalangan masyarakat luas. Namun, perlu diingat bahwa metode pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Idadayak tidak memiliki bukti medis dan belum diakui oleh lembaga kesehatan resmi. Sebaiknya, jika Anda memiliki masalah kesehatan, segeralah berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang terpercaya. Terbaru Idadayak dapat menyembuhkan kaki gajah hanya dengan mengoleskan minyak bintang sekejap langsung sembuh kaki gajah atau dikenal juga sebagai filariasis lymphatic atau elepantiasis. Adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filariasis seperti Wucereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Filariasis lymphatic terjadi dengan perantaraan nyamuk. Filariasis lymphatic merusak sistem lymphatic dan menyebabkan limfedema, terutama di kaki. Diagnosis filariasis lymphatic didukung dengan adanya riwayat tinggal di daerah endemi, manifestasi klinis yang muncul, dan identifikasi mikrofilaria pada pemeriksaan laboratorium. Manifestasi klinis filariasis lymphatic yang utama yaitu limfadentis. Diagnosis, limfangitis, dan adenolimfangitis yang kemudian dapat berkembang menjadi limfedema hingga elepantiasis. Diagnosis banding filariasis lymphatic yang perlu dipertimbangkan antara lain podokoniosis, linfoma, sindrom Milroy, spermatokel, dan tumor testis. Diagnosis filariasis lymphatic terutama ditegakkan dengan terdeteksinya mikrofilaria dalam darah tepi. 1,3. Penatalaksanaan filariasis lymphatic yang utama adalah pemberian antel mintik dan manajemen morbiditas penyakit. Dietil karbamazin, diteg oral merupakan terapi pilihan untuk monoinfeksi filariasis lymphatic karena bersifat mikrofilarisida serta dapat membunuh cacing dewasa. Diteg juga dapat diberikan pada pasien asintomatik dengan mikrofilaremia positif. 3,4. Filariasis lymphatic jarang menjadi fatal, tapi adanya deformitas dan disabilitas tubuh dapat berdampak pada munculnya stigma sosial, gangguan mental, serta penurunan produktivitas. Pemberian obat masal Mass Drug Administration untuk populasi di daerah endemi dilakukan sebagai program global untuk mendorong eradisi.